Intro Guna memperkokoh jalinan kebersamaan yang telah terbina dan untuk saling berkomunikasi dengan baik Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Muhammad Naudi Nurdika melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan aparat pemerintahan beserta Kementerian Lembaga dan Non-Kementerian Lembaga Provinsi Sumatera Selatan yang diharapkan akan tercapai kerjasama yang semakin erat dan bersinergi untuk membangun negeri di wilayah Sumatera Selatan bagi kesejahteraan masyarakat Saya selalu pandang Bapak Ibu sekalian Saya mengundang disini untuk berdiskusi saja ngobrol santai saja bersilaturahmi bahwa kondam ada di Sumatera Selatan yang merupakan salah satu dolar kekuatan Angkatan Darat yang memiliki tugas baik sebagai pembinaan maupun operasi agar dipahami bahwa kita melaksanakan tugas-tugas untuk membantu pemerintah karena memang tugas kita memberikan hukuman bantuan pada stik motor yang ada di wilayah untuk kemajuan pemerintahan agudnya panjang agudnya panjang itu kita berhadapan dengan 2045 2045 adalah Indonesia Emas kita akan berhadapan dengan dua krisis yaitu krisis energi dan krisis panas ini merupakan satu hal yang sangat buka mental untuk dalam rangka menyambut tahun 2045 tersebut Pak Limah dan dekat-dekat sekalian Bapak Ibu tetapi izinkan saya untuk mengecahkan apresiasi dan rasa bangga saya kepada Tentara Nasional Indonesia bahwa ternyata pagi ini memang adalah silaturahmi yang diunisiasi Pak Pandang dengan tidak hanya yang terkembindah namun dengan lembaga seluruh OPC maupun lembaga dengan pemerintah saya bersyukur sebagai ketua DPRD mempunyai port kompindah yang sangat kontak dan port kompindah yang selalu bisa saling mengisi artinya kita bisa bersinergi dan berkolaborasi tidak berkolaborasi saja tapi berkolaborasi sebagai ketua DPRD juga harus memberikan apresiasi maupun trik serta mendukung program-program yang ada baik di Kodang 2 Semajaya maupun di Kodang 2 Semajaya maupun di Kodang 2 Semajaya selamat menikmati